Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 Agus Raharjo sempat menolak Perintah Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus penyelidikan korupsi EKTP dengan tersangka Setio Novanto atau Setnov. Sebab, surat perintah dimulainya penyidikan atau seperindik kasus EKTP dengan dengan tersangka Setnov sudah terbit 3 minggu sebelumnya. Hal ini disampaikan Agus saat diwawancarai pada Kamis, 30 November 2023. Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Agus melanjutkan, beberapa waktu setelah kejadian itu, undang-undang KPK direvisi. Ketika masa revisi, lembaga antirasuah diserang baser dan dituding jadi sarang Taliban atau radikalis. Hal itu membuat dukungan ke KPK begitu kurang. Setelah direvisi, KPK memiliki mekanisme SP3. Agus pun merenungkan dan menduga revisi UKPK tidak terlepas karena keinginan penguasa mengendalikan lembaga tersebut. Adapun EKTP merupakan salah satu megaproyek yang dikorupsi ramai-ramai. Berdasarkan perhitungan BPKP, negara rugi 2,3 triliun. Setia Novanto pun akhirnya difonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi EKTP itu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!